Intro Semanyak 500 warga sipil pemuda Indonesia dengan sukarela setia menjadi anggota komponen cadangan Matra Darat. Pendetapan Komcat gelombang pertama tahun anggaran 2024 melalui prosesi upacara dibimbing oleh Ispiktur Upacara. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat Lejen TNI Tandiyo Budi Rapita berlangsung di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Rabu kemarin. Para anggota komponen cadangan ini sebelumnya telah mengikuti proses berbagai pelatihan dasar keliwiteran. Di sana mereka digembleng oleh prajurit TNI selama dua bulan di lembaga pendidikan. Resimen Induk Kodam Merindah 4 Mula Warman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pembentukan komponen cadangan Komcat merupakan langkah strategis Menteri Pertahanan dan juga Presiden RI terpilih Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat Lejen TNI Tandiyo Budi Rapita menyampaikan amanah Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto meminta kepada komandu cadangan yang ditetapkan hari ini untuk mewujudkan kepada masyarakat dan dunia, membuktikan betapa besarnya Indonesia. Selain itu, pembentukan komponen cadangan di Kodam 4 Mula Warman merupakan upaya pembangunan pertahanan negara, bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI, khususnya di wilayah Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara IKN, dengan melibatkan militer dan nirmiliter yang terintegrasi. Terima kasih telah menonton!